Hai salam sejahtera selamat kita semuanya bagaimana kabar kita ketemu lagi pada perkulian di kali ini yang terkait dengan pembahasan mengenai manajemen perhotelan dimana pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas yang terkait dengan hotel manajemen sistem ya kita ketahui dimana untuk minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari yang terkait dengan manajemen perhotelan dari berbagai macam departemen pada kesempatan ini kita akan mengulas yang terkait dengan hotel manajemen sistem yang mana hotel manajemen sistem ini berfungsi sebagai sarana untuk kegiatan dalam operasional dalam perhotelan ya dimana hotel manajemen sistem sebuah program komputer atau hotel yang bertujuan membantu manajemen dalam kegiatan hotel baik kegiatan sehari-hari maupun laporan-laporan yang diperlukan hotel nah disini kegiatan ini adalah terkait juga dari mulai penerimaan tamu atau check-in lalu mendata tagihan tamu selanjutnya juga yang terkait dengan pembayaran atau cash payment hingga pada proses pelaporan keuangan nah baik besaran pendapatan maupun mengenai dalam tata-tata sebuah hotel ya jadi kita pahami yang terkait dengan ini semuanya ada pada makanan ini demikian ya mengenai itu dan disambing itu juga merupakan sarana bagi pengembangan tata kelola manajemen yang teratur dengan penyajian tentunya dengan data-data yang lebih akurat jadi intinya hotel manajemen sistem ini bertujuan untuk membantu pelanggaran manajemen di dalam memproses tata kelola operasional hingga pada proses pelaporan keuangan yang termigrasi antar departemen yang nantinya bisa mengkondisikan laporan besaran pengeluaran maupun juga pendapatan yang diterima oleh hotel tersebut ya disini cakupan cakupan daripada hotel manajemen sistem itu adalah yang pertama terkait dengan level paling atas ya lagi level paling atas untuk kebutuhan top manager ya disini juga terkait dengan general manager maupun juga owner ya kebutuhan akan data ini bersikap jangka panjang ya ya kalau untuk yang top manager ini adalah kebutuhan yang bersifat jangka panjang ya dan di samping itu juga adanya beberapa perencanaan dan kebijakan kebijakan dari data problem manajemen maupun laporan keuangan yang bentuk ringkas ya jadi untuk level yang paling atas ini adalah terkait dengan sifatnya jangka panjang ya lalu yang untuk yang level menengah untuk middle manager nah kebutuhan akan data untuk informasi bersifat jangka menengah dan relatif lebih pasti organisational dan ini juga laporannya terperinci nantinya ya terperinci ya tuh lalu untuk level bawah untuk lower manager itu kebutuhan akan data bersifat jangka pendek ya kebutuhan akan data informasi bersifat jangka pendek bersifat jangka pendek dan di sini sedikit pasti dan juga depan mental lalu juga mengenai pelaksanaan api pras hariannya terkait dengan laporan-laporan yang berinci demikian yang terkait dengan cakupan dari sistem manajemen hotel ini ya atau hotel manajemen sistem itu baik makin penasaran nah ruang lingkupnya adalah ada beberapa yang terkait dengan ini ya hampir semua ini itu menggunakannya jadi ruang lingkup ini juga semua terkait dengan semua departemen yang ada pada defisi kamar terutama di bagian kantor depan front office dan juga tata graha atau housekeeping namanya juga pada defisi kamar atau room division nah jadi meliputi dua departemen yang terkait dengan front office dan juga housekeeping lalu pada defisi accounting sendiri ya jadi semua bagian accounting tentu ya ini yang terkait dengan sistem yang ada di sisi lain juga pada defisi restoran atau juga bar dimana ini adalah yang terkait dengan restoran and bar kasirnya semacam itu ya nah selanjutnya juga disini ada terkait pada defisi marketingnya marketing division dan juga pada defisi teknisi yang terkait dengan engineering engineering jadi engineering ini juga meliputi dari apa itu yang bagian maintenance atau perawatan perbaikan perbaikan dan juga bagian high-light power atau bagian elektrisikal atau elektrisikan itulah ruang lingkup yang ada pada hotel management sistem tersebut ya tuh dan untuk potensi lainnya bisa juga digunakan antara lain sebagai kamera pengintai atau spy camera dan disitu juga menyimpan datanya dalam database termasuk juga pengasipan data-data tamu nah ini ini sangat ini juga jadi nanti yang terkait dengan hotel management sistem ini juga diintegrasi bisa digunakan selain untuk tata operasional juga digunakan sebagai untuk cctv nya juga bisa dikondisikan jadi diintegrasikan juga tuh lalu yang lainnya adalah dengan menghubungkan sistem management dengan kunci otomatis juga digunakan pada saat kita memakai kartu kartu yang tepat dengan kartu untuk ke kamar-kamar ya sebagai pengganti anak kunci jadi nantinya bisa dikondisikan di sistem tersebut jadi lebih ringkas kalau nanti kita menggunakan yang namanya sistem tadi nah termasuk juga yang tidak kalah menariknya dan juga upgrade-nya adalah menghubungkan penggunaan telepon genggam atau handphone yang nantinya dengan sendirinya baik tamu langsung bisa memesan kamar hotel melalui SMS banking atau juga nanti bisa diintegrasikan dengan handphone yang dikondisikan kepada marketing jadi nanti marketing maupun yang tingkat top manager bisa membuka handphone untuk mengupload atau juga untuk mengetahui seberapa tingkat okupensi yang ada di hotel tersebut termasuk nanti berapa pendapatan yang dipulih dari operasional hari itu jadi semakin apa ya lebih general lagi lebih mengglobal lagi kalau nanti bisa mengkondisikan semuanya baik sistem jadi lebih meringankan dan juga lebih akurat dalam data-data yang diperlukan termasuk tidak mengenal ruang dan waktu nah itu dia berkait dengan ini manfaat apa lagi jadi setelah kita mengetahui yang penjelasan tadi akhirnya kita dapat menyimpulkan beberapa manfaat yang pertama memudahkan petugas for office hotel dalam menangani semua informasi kamar tamu dan juga pengunjung hotel yang lainnya serta bisa membuat laporan rutin dan diperlukan sepanjang waktu bisa ditampilkan jadi ini adalah menghematkan waktu dan juga akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada tamu-tamu atau pelanggan hotel itu yang pertama manfaat yang yang signifikan yang dikondisikan di kantor depan lalu manfaat yang lainnya adalah memudahkan penolak atau manajer hotel dalam mengevaluasi kemajuan penerimaan atau pendapatan hotel jadi dapat secara cepat mengambil keputusan yang tepat untuk terus meningkatkan pendapatan dalam hal terkait dengan promosi maupun juga pelayanan lainnya itu yang terkait dengan di bagian pengelola lalu yang ketiga dapat melayani tamu pengunjung dan juga pengguna jasa hotel lainnya secara cepat dan bermaksud juga bisa memuaskan sehingga menimbulkan image yang baik terhadap hotel tersebut jika kita sewaktu-waktu berkunjung hotel tersebut dengan layanan sistem yang update semuanya serba cepat dan tepat itu akan memudahkan di dalam kita lebih memasarkan produk yang kita produksi tadi baik itu kamar maupun juga layanan makanan dan minuman serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya sangat bermanfaat kan untuk yang terkait dengan hotel manajemen sistem tersebut itu yang terkait dengan manfaatnya sekarang karakteristik manajemen hotel kita perlu ingat lagi mungkin dari beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang terkait dengan karakteristik manajemen hotel ini namun tidak ada salahnya kita kupas kembali biar nanti ini menjadi fundamental kita di dalam kita bisa menolak sebuah hotel yang pertama adalah selalu melihat perkembangan situasi dan kondisi terutama di sektor lain seperti ekonomi politik sosial dan budaya serta keamanan di mana hotel tersebut berada jadi ini yang terkait dengan situasi masyarakat maupun apa itu yang terkait dengan sistem pemerintahan yang ada jadi yang terkait dengan seputar daripada keberadaan hotel di tempat tersebut termasuk nanti juga yang terkait dengan segi kondisi keamanan lalu yang kedua adalah selalu kontinu memasarkan kodak jadi benar-benar secara terus-menerus mengadakan suatu komosi dan juga layanan dengan tepat dan cepat dimanapun layanan tersebut diperlukan selanjutnya operasional usaha program tidak mengenal hari jadi apa 24 jam non-stop seperti rumah sakit ya jadi kita yang terkait dengan hospital industri itu sama ya antara rumah sakit dengan hotel jadi non-stop 24 jam siap dalam pelayanan sehingga dapat segera mungkin mengkondisikan apa yang dibutuhkan oleh setiap pelanggan tuh lalu yang keempat adalah selalu memperlakukan seperti raja kepada setiap tamu atau pelanggan dan maupun pengunjung jadi memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa hotel ini yang sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan jasa atau fasilitas hotel kita nah itu yang merupakan karakteristik manajemen hotel yang harus kita pahami betul-betul jadi terkait dengan apa itu situasi yang ada di pemerintahan maupun masyarakat maupun di pemerintahan dan produknya selalu diproduk secara terus-menerus kontinu kita mengadakannya dan juga 24 jam non-stop serta memperlakukan semua pelanggan sebagai raja agar pelayanan kita semakin mungkin bisa memberikan kepuasan atau harapan dari setiap pelanggan itu ya itu yang terkait dengan karakteristik manajemen hotel nah prinsip dasar tata kelola manajemen hotel ya ini ada beberapa ya yang pertama adalah kebersihan kamar mandi jelas ya nanti akan kita kupas satu-satu lalu yang kedua adalah kebersihan tempat tidur yang pertama adalah memang ini ya kamar mandi ya lalu yang kedua adalah tempat tidur lain ketiga adalah kebersihan dan ketersediaan alat mandi tersedianya tiduran selanjutnya juga pemberian makanan tepat waktu dan yang terakhir adalah bersikap ramah dan senyum kepada setiap pengunjung atau tamu yang datang baik kita kupas seluruh satu ya kebersihan kamar mandi bathroom yang setiap pengunjung hotel biasanya sangat cermat nah ini ingat yang namanya kebersihan itu kamar itu adalah yang pertama adalah bathroom atau kamar mandi kebersihan sehingga kondisi kamar mandi dan makanan yang didangkan pun harus izin supaya nantinya setiap pengunjung atau tamu tertarik untuk mengunjungi hotel kita lagi itu yang pertama lalu yang kedua kebersihan tempat tidur nah ini kenapa saat beristirahat setiap orang tentunya menyingkan tempat tidur yang nyaman dan bersih ya bersihkan dan rapikan tempat tidur setiap kali tamu dan pergi ya open bed makeup room itu harus senang biasa kita kondisikan agar apa agar kondisi ruangan pada saat pengunjung berikutnya kamar tersebut tertata dengan rapi dan bersih tuh ya makanya akan menimbulkan rasa kenyamanan nah selanjutnya yang terdekat dengan kebersihan dan ketersediaan alat mandi amanitas ataupun gasa place jadi setiap pengunjung hotel tidak hanya melihat ketersediaan kamar yang eksklusif saja namun juga faktor lain masuk adanya towel ya towel maupun batmat apa itu hand towel face towel lalu apa itu bath shop terus ini sikat gigi ya beras berpastol itu ya masuk sisir dan juga peralatan yang lainnya ya termasuk di dalam ini adalah gas surface-nya jadi siapkan alat-alat gas surface maupun aneh unit sebelum tamu datang jadi harus sudah di kompliti harus dilengkapi tuh lalu tersedianya hiburan nah disini media hiburan adalah hal yang penting bagi pengunjung atau tamu hotel terutama yang sedang tamu-tamu yang sedang berhiburan ya hiburnya pun bermacam-macam seperti adanya televisi yang beraneka channel lalu ada ruang karaoke-nya dan ada media hiburan yang lainnya mungkin ada juga yang terkait dengan bar ya dan juga yang terkait dengan beberapa fakta yang lainnya seperti ulang penang itu juga sangat pengaruh juga termasuk gym dan juga fakta sosial hiburan lainnya ya agar nantinya ini menjadi nilai plus bagi para pengunjung atau tamu hotel terhadap hotel yang disinggahi tersebut nah selanjutnya pemberian makanan tempat waktu ini yang berkaitan dengan breakfast lunch maupun dinner termasuk juga layanan room service-nya ya jadi jangan sampai nanti terlambat di dalam penyajikan breakfast-nya di dalam menyajikan lunch di dalam menyajikan dinner maupun pelayanan room service-nya nah harus tepat sesuai dengan harapan setiap tamu selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dan yang menjadi barometernya adalah bersikap ramah dan senyum kepada tamu maupun pengunjung ya hal ini biasanya kalau dianggap sepilih ini sangat apa ya istilahnya sangat menjadi bumerang bagi kita kalau kita dianggap sepilih tidak bersikap ramah artinya akan menimbulkan suatu image yang jelek terhadap hotel kita makanya bersikap ramah dan murah senyum kepada setiap pengunjung maupun tamu yang datang dan juga layani dengan sepenuh hati sehingga akan terseker terkesan pelayanan yang baik dan sepenuhnya terkait dengan apa yang menjadi harapan dan akan menimbulkan suatu kepuasan dari setiap tamu maupun pengunjung yang datang lah kiat manajemen dalam mempertahankan bisnis hotel agar tak berjalan itu apa saja yang pertama posisikan diri sebagai pegawai lalu yang kedua adalah bonus dan penghargaan lalu yang ketiga adalah perekutan pegawai yang berpotensi bangun hubungan yang baik dengan pegawai dan perlakukan pelanggan dengan sabar dan murah kita kupas satu persatu ya baik ya posisikan diri sebagai pegawai ini jika kita adalah atasan yang bertanggungjawab pada jalannya pengelola operasi masjid hotel tentu kita harus merasakan apa yang pegawai kita alami dan kerjakan selama berdukas ya jadi jika nantinya ada masalah maka kita akan bisa segera mungkin memecahkan dan menghadapi kompet dengan baik karena kita sudah pernah pada posisi sebagai karyawan jadi tahu apa yang dirasakan karyawan apa yang dialami karyawan itu mengetahui bagaimana sulitnya menghadapi berbagai macam karakter tamu yang semuanya ingin diprioritaskan makanya kalau kita sudah pernah menjadi seorang bawahan kita akan bisa mengkondisikan oh ternyata seperti ini loh oh sudah pernah seperti itu kita akan lebih enjoy dan lebih bisa apa itu mudah untuk memberikan solusi yang baik itu ya maka posisikan diri sebagai pegawai jangan sampai kita terus-terus menerus sebagai atasan jadi kita harus lihat judul pandangan kita itu ya itu yang pertama selanjutnya yang kedua adalah yang ini bonus dan penghargaan disini apa pegawai atau karyawan merupakan aset dan juga partner kerja kita mereka lah yang membantu di berbagai departemen di hotel yang kita kelola dan bisa bertahan jadi para pegawai akan bertahan bekerja pada kita jika mereka merasakan kenyamanan hatinya senang diperlakukan dengan baik maka dia akan meningkatkan performanya di dalam melayani setiap pelanggan yang datang sehingga dengan adanya ini kita dapat apa ya tamu kita dapat meningkat akhirnya dapat meningkatkan pendapatan yang kita capai di hotel tempat kita kelola itu lah yang terkait istilahnya nguangke uang itu membuat apa ya istilahnya memberikan perhatian yang baik kepada setiap karyawan istilah jawabannya kan nguangke uang seperti itu selanjutnya perukutan pegawai yang berpotensi jadi jadilah bagian dalam proses seleksi calon pegawai karena ini merupakan unsur yang penting aspek yang penting dalam peningkatan pengembangan usaha perutelan pegawai yang nantinya akan dijadikan bagian dari usaha kita adalah berpotensi under right man under right place under right skill yang itu ya dan nantinya akan dijadikan aset jadi pegawai ini yang tidak berpengalaman bukan berarti tidak kompeten tapi bisa kita didik ya bisa kita didik bisa kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan kita ya pegawai harus punya potensi masing-masing sesuai dengan yang kita butuhkan dan akan kita kembangkan jangka bangun nah bangun hubungan yang baik dengan bergara selalu berikan mereka waktu istrihat dan libur juga jangan digunakan atau jangan bersikap seperti robot hal itu dimaksudkan agar mereka selalu punya waktu untuk menjaga kesehatan dan selalu segar kembali ketika bekerja nah dengan adanya mereka sehat selalu sehat maka apa ya istilahnya kebersamaan dalam suatu pekerjaan itu akan dapat kita capai jangan biarkan pegawai kita tertekan dengan atasan yang terlalu menuntut dan tidak memiliki rasa empatik karena apa karena kalau kita tahu bersama bahwa kehidupan ini bukan keharusan untuk bekerja namun juga ada ruang-ruang pribadi yang tak mungkin bisa diabeikan jadi bina hubungannya baik antar pegawai ciptakan suasana inklusif maka akan menimbulkan etos kerja yang baik nah yang terakhir perlakukan pelanggan dengan sabar dan humor jadi kita harus bisa bersabar dalam menikapi segala macam perilaku tamu karena kamu adalah seorang raja yang setiap permintaannya harus kita penuh sebenarnya mereka itu hanya ingin didengar kok hanya ingin diperhatikan dan dengan senyum dan tulus dengan lanyain yang baik maka itu akan mengatasi segala macam geluhan tamu itu ya itulah yang menjadi harapan kita semua demikian matur semuanya kepada yang telah mengikuti sharing singkat ini perlian singkat ini sebetulnya nanti anda-anda yang mau menjadi seorang manager dengan adanya sharing ilmu ini dapat memberikan masukan bagi semuanya untuk bisa bertahan dan mengembangkan sebuah hotel yang anda dolar selamat jangan sampai lupa dengan channel ini tetap bersemangat sampai disini dulu kita ketemu lagi di perbelian selanjutnya yang tak kalah menarik demikian terima kasih dan jaga selalu kesehatan dan imunitas kita amin selamat menikmati selamat menikmati